Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Budiman bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penonton setia sahabat Budiman diberikan rejeki yang lancar dan kesehatan oleh Tuhan yang maha kuasa Baik pada video kali ini kami dari tim akan membahas aksi para pelanggar lalu lintas dan polisi ribut di jalan terekam kamera warga dan sempat viral pada saat itu Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kejahatan dan jangan main hakim sendiri jika menemukan pelaku kriminal Serahkanlah para pelaku kejahatan ke pihak yang berwajib Video yang pernah viral di media sosial beberapa waktu lalu ini memperlihatkan cek cok mulut antar polisi dan pengendara mobil Dalam keterangan unggahan dari akun Facebook Tribun, Bali menyebutkan bahwa Pengendara mobil yang merupakan seorang supir travel ini dihentikan oleh polisi di pintu keluar tol Sukabumi lalu dimintai uang sebesar 600 ribu Oknum polisi lalu lintas ini bahkan meminta kunci mobil supir travel dengan nada emosi dan memarahi wanita yang merekam kejadian tersebut Berikut video selengkapnya Terima kasih Terima kasih Bapak yang memakai kaos hitam ini mendatangi mobil patroli polisi Ia lalu mengetuk kaca mobil polisi dan meminta polisi turun dari mobil Setelah polisi ini turun dari mobil Bapak ini minta penjelasan dari polisi ini mengapa ia harus diminta membayar uang sebesar 500 ribu Namun polisi ini tidak menjawab dan memilih masuk kembali ke mobilnya dan berlalu pergi Peristiwa ini terjadi di daerah Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu Berikut video selengkapnya Berikut video selengkapnya coba keluarkan ayo buka eh bapak polisi eh parutin 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 atasnya bapak parutin pak turun pak turun pak ini selesaikan dulu ayo saya minta uang lima ratus saya tidak tidak bisa anda minta lima ratus minta ya minta ya ayo pak perlahan ayo pak perlahan anda itu polisi apa eh itu pak apa itu coba itu coba itu uang itu uang itu uang itu uang itu uang itu uang itu pulisi malu ini eh kalau salah itu nggak mungkin lari kalau salah pak ayo sampan itu kalau salah nggak mungkin lari pak ayo ayo pulangkan kalau salah itu nggak mungkin melarikan diri pak saya tuangnya enak di luar itu tuangnya ada di surat itu pak ini ada polisi yang minta uang pak 500 ribu siapa sopir padahal polisi PCR ya pak polisi PCR ya pak PCR pak menilai di luar tau ya pak terus lagi di bawah tau pak biar Allah terus kunci saya mas ditahan pak juga pak ayo STNK saya di bawah ini ditahan itu ada uang banyak itu di sini atasnya bapak Faruddin yang terhormat juga pulisi rukas cukup video kirim tapi STNK saya di bawah pak iya pak nanti biar di mak sudah pak ini video nanti pak ini kesejaan di tol bani gresik oke terima kasih ya ini baru rekaman video yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu yang salah satunya diunggah oleh akun Facebook Herbal memperlihatkan aksi tak terpuji yang dilakukan oleh salah seorang oknum polisi di Medan dimana dalam rekaman tersebut oknum polisi ini menghentikan mobil yaris berwarna putih di jalan Nethariono Medan Sumatera Utara dari keterangan unggahan menyebutkan bahwa oknum polisi ini meminta uang pada pengendara mobil ini terlihat si pengendara keluar dari mobilnya entah apa yang terjadi menurut keterangan unggahan polisi ini sempat bertidak kasar pada pengendara yang menyebabkan cek cok dengan oknum polisi ini akibat cek cok antar keduanya lalu lintas di sekitar jalan tersebut sempat macet berikut video selengkapnya tanpa pelang melihat orang tanpa pakai sabuk pengaman ini main stop aja nih polisi di daerah Medan nih ini polisi daerah Medan nih ya ini dia nih ini menyentop mobil yaris mobil kami tadi sudah disetop sama dia meminta uang solusi mengasih uang harus pakai sipil ini sudah berbahaya kali pihak kepolisian tolong disidak ini oknum-oknum seperti ini disidakkan ini sidakkan ini ini ya ini di tolong disidak nih ini 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 tolong disidak nih polisi ini dia menerima suap via orang sipil naik kereta berdua yang sipil pakai baju biru tadi sudah saya videokan juga nih ya tolong diviralkan seluruh Indonesia tanpa raja resmi main-main paksa ini tempat keluar saja ini aja keluar jarang lurus kerja kenapa kes�들 lah kesanyaan kesannya makasih nah You can throw udah apa-apa? Video kan aja apa? Iya betul Tadi ada saya video Tadi ada saya video juga Iya ada Betul-betul saya lihat nih Viralkan Tanpa ada rajah Tolong viralkan bang Viralkan Viralkan Ini suap ada pada video sama saya bang Viralkan bang Kayak gini harus dihilangkan bang Ya betul bang Aku lihat bang Viralkan bang Viralkan bang Viralkan bang Ini satu lagi yang terima uang Yang baju biru Yang baju biru terima uang Yang baju biru terima uang Yang baju biru terima uang Apa gak ada? Ada saya video kan Ada ya Ada saya video kan Buktinya ada Saya viralkan Ya saya viralkan Ya saya viralkan Ya tanpa ada rajah Buat apa ada Ya 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 saya viralkan Ya Ya ada 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 Ya viralkan Viralkan Yuk mayu mayu Ya Aksi saling dorong Dan nyaris adu bogem Antara pengendara motor Dan polisi Hampir saja Terjadi di jalanan Namun belum diketahui Kapan dan dimana Peristiwa ini terjadi Dan apa penyebab Dari cek cok Antar keduanya Berikut video selengkapnya Terima kasih Berikut video selengkapnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katanya motor tadi ajakmu tanggung jawab, kok pak masa barang begini gak tanggung jawab? Motormu kalau hilang tak ganti mas, kami al barangnya gak tinggal. Motor hilang ganti. Motor hilang ganti. Aduh parah ya. Mas, tut mas. Masa manusia dikatakan ngancur gimana? Terima kasih. Happy build, pak. Terima kasih. Sudah jatain aja, pak. Gak apa-apa. Carna belia gimana, pak? Ini dengan bapak siapa? Iya, oke. Bapak siapa? Mas dia. Gak saya masalah ini yang bapak anjing tadi, pak. Mas seorang dikatakan anjing. Polisi gimana itu? Saya capek anjing-anjing dikatakan. Iya, mas. Saya anjing harus keluar juga, pak. Saya anjing-anjing capek saya diri. Saya capek, mas. Capeknya capek gimana, pak? Minta pengertiannya aja, pak. Bagaimana saya mengerti sampein? Pajuk berapa hari doang mati. Ya udah sampein nanti di kantor. Patinya sama benar saya. Ya udah sampein lho. Enggak ngotok, pak. Ayah mau maksud-maksud saya. Enggak, maksudnya. Ini kan aja, kenapa yang ngasih anjing. Iya, nanti kamu jatain dari kantor. Motor kan buat kerja. Tunggu banget ya, Tunggu banget. Bukan masalah itu, pak. Motor ini, pak. Orang sim saya komplit kok. Masa simnya nggak ditarik? Sim nggak apa-apa ditarik. Motor jangan buat kerja. Buat saya nyari makan gimana. Iya, melaksanakan dengan proses yang ada, pak. Masa motor yang dibawa gimana? Cepat, tolong bala. Iya, ya. Ngemas orang dikatain anjing segala. Bagaimana? Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita. Dan hendaknya kita saling tolong menolong untuk memberantas tindak kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!